Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Arit Pecinta Hewan Indua TV Mereview, melihat Kambing-kambing baru Mas Pebri ini kan Kemarin Tiga bulan yang lalu kosong Karena sudah dibongkar Sekarang Ini sudah mulai ngisi lagi untuk dibesarkan Karena Mas Pebri fokus di pengemukan Nah Ini katanya rute-ruteannya Satu juta Dua ratus kemarin Tiga bulan yang lalu Tiga bulan yang lalu harga Satu juta dua ratus Kalau lihat perkembangan Kambingnya gede-gede Tapi ada juga yang Masih kecil ya Kita lihat dari belakang aja lah Nanti ngobrolnya dengan Mas Pebri Artinya lihat Setiap kambing Perkembangannya beda-beda ya Ini besar nih Untuk ukuran hari ini Di pasaran Pasti ditawarkan Kalau ini di harga 15 limaan Sampai 16 Untuk yang ini Nih lihat besarnya kan gini ya Jadi biasanya di pasar ini Harga-harga 15 Peternak itu Peternak di desa Jual kambing Untuk beli Bebit Padi Bebit jagung Untuk beli popo Beli obat Jadi Cenderung Masyarakat secara umum Jual kambing Daripada beli kambing Sehingga Prediksi secara umum Kebiasaan Di Lampung Tengah Harga masih murah Nanti Sampai bulan Maret Maret masih murah Masih ukur loh Ini Gede ya Gede-gede ini Kalau Nih Saya gak lihat Gak lihat 12 waktu datang ya Karena ini disini Sudah 3 bulan Tapi kalau harga Bebitan Di tahun kemarin Memang cenderung murah Sekarang Enaknya Penggemukan itu Enggak pusing rumput Enggak harus cari Rumput Karena Rumput itu kan Ya Susah Untuk Cari rumput Sekarung Itu ya Butuh berjam-jam Sekarang Nah Kalau penggemukan Enggak perlu rumput Beli pakan aja Sudah cukup Nih Ini ada yang Masih kecil nih Ini ada kecil Ini kapasitas Kurang lebih Sekitar 60 ekor Untuk kapasitas kandang Tapi sekarang Masih Belum Cukup Yang sebelah sana Masih kosong Yang lainnya Sudah penuh Isi 22 Ini kambing baru Ini harga-harga 600an ini 600-500 Harga segini Ini kambing yang baru Jelas ini Baru datang Kalau ini Ini baru ngisi Ini Yang kecil-kecil Kalau ini 1.200.000 Enggak mungkin Segini besar Kecilnya Walaupun kita Pastikan 3 bulan aja Kambing segitu Enggak mungkin Kalau 3 bulan yang lalu Jelas Kambing yang sekecil ini Ya masih Cempe banget Masih baru lahir Jadi Enggak mungkin Karena ini perkiraan Baru umur 4 bulanan Petotan Sapean Gitu kan 4 bulan 3 bulan Ini Sapean Ini kambing kecil-kecil Yang kayak gini Jadi Enggak mungkin Kalau ini belinya 3 bulan lalu Lagi terus Lihat Lihat Mas Febri Masih Itu Ngeracik Pakan juga Pakan kan Racikannya Mendadak Artinya Enggak Diambil Enggak bikin Fermentasi Enggak Tapi ini Bikinnya Semua bahan Dipisah-pisah Ampa singkong Dimasukkan tempat Sendiri Apa namanya Kalau ini Daun singkong Ini tebon jagung Tebon jagung Ya dimasukkan Kantong sendiri SBM sendiri Semua bahan Sendiri Mau dimakan Kasihkan kambing Baru Dioplos-oplos Ini ada Teman peternak Datang Itu yang Penggir Berapa hari Yang mana Ya itu yang Kecil-kecil Ini baru Berapa hari Masih belajar Makan Harga berapa Ya ini Dapetnya 500an Lebih Lebih Berapa Lebih 500 Lebih 500 Lebih Lebih Berapa 700 Ini ada yang 800 Ada yang 8,5 Bio Lo Enggak nyari Di pasar Barai Sing 500an Waktu Nih mes Habis Diwaktu Kalau di pasar Dapetnya Satu dua Gitu Butuh berhari-hari Berminggu-minggu Kalah transport Kalah transport Kita Enak Beli Sama temen Suruh Ngepuli Gitu ya Walaupun Selisihnya 200 ribu Enggak masalah Enggak apa-apa Mes Lebih ketemu Iya Yang penting kan Sekarang dipelihara dulu Jangan dijual Kalau sekarang dijual Enggak ketemu Mes Enggak bakal ketemu Musim Kemarau Musim Susah Pakan Ini Untuk Penggemukan Gimana Pakan Ada Kenaikan Atau Penurunan Harganya naik Harganya naik Harganya naik Semua Kalau bisnis Pakan Enak ya Woh Iya mas Menjanjikan Kalau sekarang Kalau buat sekarang Tapi Buat sekarang Lepakan Loh Enggak pernah Ada turunnya Enggak pernah Naik Naik terus CGF berapa Sekarang CGF Itu Peresaknya 260 Mas Kisarannya 260 50 Kilo 40 Kalau CGF 40 Kilo SBM Kalau SBM Itu Per kilonya 11,5 Terus DDGS DDGS 8000 Tetes tebu Tetes tebu 6000 Mas Per kilonya Ampah singkong Ampah singkong Sekarang Masih hebat Berapa Kemarin Terakhir 420 Per ton Per ton Pres Tebon jagung Ini Kalau tebon jagung Ini kemarin Masih dapat 3,5 Mas 3,5 Kalau Daun singkong Daun singkong Kayaknya sih Kalau sekarang Sudah sampai 400 Per plastik Per plastik 10 10 Karung Piyuh 2 kali lipat Mas Itu sama aja Udah hampir Hampir 2 kali lipat Harganya Hampir 2 kali lipat Musim panas Kayak gini Pengaruhnya Di kamping Apa Paling 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 Berbahaya Dehidrasi Kalau musim panas Soalnya Suacanya Dehidrasi Jadi ini Minum Porsinya Ditambah Kalau ini Malah Tak tambahin Dipakan Buat sementara Ini musim kemarau Jadi pakannya Agak basah Direndam Yang direndam Apa aja Ya itu tadi Onggo Onggo Bungkil Terus DDGS SBM Itu mas Yang kering-kering Itu ya Yang kering-kering Itu direndam Berapa menit Enggak perlu lama Mas itu 10 menit 15 menit Baru dicampur Hijau-hijauan Baru diaduk Hijau-hijauan Jadi ini Basah Ngecembrek Ini Basah Ini Direndam Iya mas Direndam Kalau musim Hujan Enggak perlu Direndam Enggak Mas Kalau musim hujan Enggak perlu Kalau musim hujan Keringan Istilahnya Keringan Karena cuacanya Enggak Sepanas ini Obat-obatan Apa yang Di musim ini Selalu dipakai Ya kalau obat-obatan Tetap Standarnya Obat di kandang Enggak Apa aja Vitoksi L-A Vitamin Injektamin B-Komplek Obat cacing Sama Obat Godek Ini wajib Pemberian Sebulan Sekali Obat-obat Itu Enggak Mas Ngeliat Keadaan Ternaknya Kalau ada yang Istilahnya Makannya Kurang Itu Sunti Vitamin Vitamin yang Paling bagus Apa Merk Ya kalau Sepengalaman Si Injektamin Mas Kalau buat Vitamin Kalau Obat Cacing Kalau Obat Cacing Biasanya Si Maka Kalau Bazen Ini Kalau Obat Cacing Berapa Sisi Perbobot Obat Cacing Biasanya Yang Ukuran Segini Mas Ini Paling Bobot Sekitar 20 20 Sampai 23 Kilo Ini Bobot Ini Cuma 2 Milim 2 Milim Berarti Vitamin Ya 2 Mili Vitoksi L-A 2 Mili Gitu Ya Kalau Vitoksi L-A Paling Cuma Dikasih Semili Setengah Mes Semili Setengah Kalau Vitamin Ya 2 Mililah Obat Mata Yang Paling Sering Dipakai Sama Aja Pake Vitoksi L-A Semprot 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 Di mata Kan Antibiotik Untuk Jualan Yang Kemarin Bongkaran Yang Terakhir Ini Sebelum Ini Ini Masih Ketemu Yang Waktu Harga Kambing Ancur Ancur Alhamdulillah Masih Dapat Tumpangan Masih Dapat Tumpangan Walaupun Gak Biasanya Gitu Mas Kalau Ini Sekarang Prediksinya Bongkarnya Di Kapan Ini Kalau Sekarang Belum Belum Tahu Mas Prediksi Buat Bongkar Belum Tahu Yang Jelas Kalau Sekarang Istilah Istilahnya Masih Fokus Buat Belanja Belanja Tapi Diprediksi Paling Idul Lada Ya Mentok Tetap Di Idul Lada Ada Harapan Di Idul Lada Pasti Naik Pasti Naik Pasti Naik Sudah Tidak Bing Buangan Kalau Ini Disini Kalau Disini Udah Ada Yang Langganan Ngambil Harga Kiluan Atau Cokrok Borongan Borongan Tapi Borongan Diambil Semua Diambil Semua Dirut Istilahnya Dirutan Kotoran Buat Apa Ini Rencana Mau Ditaruh Di Kebun Sawit Mas Sendiri Ya Ada Kebun Sedikit Punya Ini Disemprot Apa Namanya Pastak Enggak Untuk Ngilanginya Lalat Nyamuk Ini Alhamdulillah Kalau Lalat Malah Kayaknya Hampir Gak Ada Kalau Nyamuk Ya Mungkin Malem Tapi Enggak Rutin Disemprot Dimandikan Ini Pakai Pastak Gak Pernah Kamping Ini Gak Pernah Gak Pertuan Gimana Gak Dapet Gak Ada Kutuan Ya Kalau Biasanya Pas Habis Baru Dapet Gitu Baru Misi Ada Tapi Kan Langsung Disuntik Aja Mas Oh Pake Wormectin Wormectin Em4 Untuk Nyiram Nyiram Ini Untuk Nyemprot Nyemprot Kohe Gak 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 Ini Ya Udah Maksudnya Kotorannya Ya Murni Gak 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 Pakan Pakan Ya Mau Gak Mau Apa lagi Ngeracik Pakan Lagi Udah Mas Udah Makan Pagi Makan Pagi Ngeracik Lagi Siang Siang Sore Siang Tiga Tiga Kali Kemarin Kan Sebelum Ini Dua Kali Ngerasih Makan Sebelum Musim Kemarau Yang Waktu Bongkaran Kemarin Tetap Tiga Tiga Bukan Dua Kali Ya Bukan Pagi Siang Sore Nah Untuk Cara Meracik Biar Kambing Cepet Gemuk Dan Kebutuhannya Sesuai Nutrisinya Kalium Biar Cepet Gemuk Itu Berdasarkan Pengalaman Atau Berdasarkan Katanya Yang Bagus Ini Ini Atau Sudah Diteliti Sebenarnya Ya Kalau Buat Disini Pribadi Ya Tetap Dari Sharing Sharing Sama Teman Juga Mas Sharing Sharing Sama Teman Ya Terus Kita Sharing Kita Sharing Maksudnya Yang Kira-kiranya Cocok Sama Kita Ya Itu Yang Dipakai Kalau Yang Bahannya Terlalu Mahal Dipakainya Sedikit Sedikit Yang Murah Diperbanyak Yang Murah Diperbanyak Tapi Yang Penting Kita Sambil Sambil Ngukur Gizinya Itu Tadi Yang Penting Dia Mencukupi Mencukupi Gagal 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 Kamping Selama Dua Bulan Kurus Tiga Bulan Kurus Itu Ya Pernah Awalan Dulu Awalan Dulu Gagal Orang Melihara Selama Delapan Sembilan Bulan Gitu Mas Itu Kalau Terus Dijual Ini Buat Nutupin Pakannya Belum Ketutup Belum Ketutup Selama Lapan Bulan Kegagalan Dipakan Ngeraciknya Nah Berdasarkan Itu Gagal Itu Dulu Faktornya Apa Ngeracik Pakan Itu Tadi Istilahnya Salah Istilahnya Maunya Menang Irit Jadi Yang Pakan Pakan Yang Gizinya Lumayan Itu Terlalu Sedikit Mas Pemberian Tapi Akhirnya Malah Rusak Kambing Malah Kita Yang Rugi Malah Yang Rugi Sekarang Sekarang Itu SBM Per Kambing Berapa Ini Ini Kambing 50 50 Ini Kambing 50 Itu SBM Berapa Kilo Sekali Ngasih Itu Sekali Makan SBM Sekitar Satu Kilonya Kurang Sekitar Lapan Sekali Makan Sekali Makan Kambing Segini Banyak Segini Kambing 50 CGF Kalau CGF Ini Mas Gak Maka Mas DGS DGS Pakanya Berapa DGS Sekitar Satu Kilo Satu Kilo Tetes Tetes Tebunya Tetes Tebu Dikit Mas Tetes Tebu Paling Cuma Satu On Sekalian Sekali Makannya Satu Satu Millian Satu On Satu On Oh Pakai Timbangan Mas Tapi Sama Kita Dicampur Air Terus Apa Tebun Berapa Tebun Itu Ya Kita Kan Pakai Buck Itu Mas Ya Kalau Perkiraan Bobot Ya Paling Sekitar Tebun Berapa Kilo Tebun Sekitar 15 Kilo Mas Sekali Makan 15 Kilo Tebun Ampas Ampas Singkong Ampas Singkongnya Sekitar 15 Kilo Juga Mas 15 Kilo 15 Kilo Oh Gitu Ya Dan itu Ketemu Racikan Tepat Itu Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah Lumayan Mas Ada Perubahan Airnya Berapa Liter Ini Di Adu Kalau Ini Sementara Ini Air Kita Sekali Makan Sekitar 7 Liter Sekali Makan Jadi Kita Bikin Basah Dibingin Basah Ya Kalau Dibikin Kering Minumnya Tergantung Kambing Tergantung Kambing Semang Kambing Istilahnya Dan Kalau Itu Beda 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 Lihat Lagi Ini Kambingnya Gak Ada Ciri Kambing Lusuh Coba Kita Dari Belakang Ini Cross Ya Iya Ada Cross Bur Ada Tiga Ekor Tapi Harga Rutan Rutan Tetap Enggak Penting Sekarang Cross Apa Memang Cross Kebutuhannya Itu Bur Disilang Dengan Jawarun Randu Karena Untuk Pengemukan Ya Dia Masuk Masuknya Daging Harga Biasa 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 Mbak C Sehat Mbak C Wah Mbak C Ini Mbak Mulus Mulus Gak Gak Yang Apa Jiri-jiri Kambing Gak Sehat Semua Sehat Jiri Kambing Sehat Nih Ekor Naik Jetar Ke Atas Kalau Yang Lurus Ke Lurus Kaku Gak Naik Naik Ke Atas Modelnya Kayak Gini Ini Ini Masih Nanti Dia Naik Kalau Umpalnya Kayak Gini Terus Nah Itu Beda Lagi Nih Kalau Lurus Saja Kayak Orang Ngacong Itu Setiap Berhari-hari Kok Mau Ngacong Terus Nggak Naik Ke Atas Berarti Potensinya Mau Stroke Nah Wajar Kalau Turun Kayak Gini Kan Dia Kadang Kadang Turun Nanti Dia Naik Lagi Jedar Gitu Tuh Mulai Naik Lagi Tapi Kalau Yang Lurus Kaku Kayak Orang Ngacong Itu Bahaya Setruk Jiri-jiri Setruk Bulunya Pori-porinya Terbuka Bulu-bulunya Itu Kelihatan Jegrik Jegrik Gitu Kayak Gudikan Terus Matanya Sayup Makannya Berkurang Nafsu Makannya Mengurang Itu kan Bulunya Kayak Orang Ngacong Itu Nah Itu Bahaya Itu Cepat-cepat Ditangani Cili-cili Mbak Disuntik Dengan Antibiotik Dengan Vitamin Terus Dengan Obat Otot Bisa Juga Nah Ini Soal Obat Obatan Yang Tepat Itu Adalah Konsultasi Dengan Mantri Hewan Itu Kan Jangan Konsultasi Dengan Saya Dengan N2TV Tapi Lebih Tepat Dengan Mantri Hewan Tepat 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 Kalau Ditangani Dengan Mantri Hewan Konsultasi Dengan Mantri Hewan Kemungkinan Kambing Sakit Akan Sembuh Itu 90% Tapi Kalau Ngarang Bahaya Kemungkinan Sembuh 50% 50% Kalau Tidak Overdosis Kalau Overdosis Bahaya Nah Ini Kan Kandian Skandi Telu Limung Kandi Ayam Asik Kalau Lihat Kayak Gini Begitu Ya Pemirsa Semuanya Terima Kasih Salam Salam Sehat Salam Salam Bahagia Untuk Yang Suka Nonton Channel Hewan N2TV Jangan Lupa Nonton Juga Channel Youtube N2TV Dotcom Untuk Liputan Ternak Sapi Dan Ada Juga Halaman Facebook Hewan N2TV Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh